Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira bagi teman-teman pelaku usaha baik dalam bidang kuliner, kria, fashion, games, juga film atau video dan animasi serta sektor pariwisata teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari kementerian pariwisata bantuan ini sampai 200 juta rupiah per pelaku usaha ini bantuannya lumayan besar ya teman-teman dan untuk mendapatkan bantuan ini teman-teman cukup daftar secara online jadi bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali informasi ini atau bahkan sudah tahu tapi belum melakukan pendaftaran hal ini akan kami jabarkan detail untuk teman-teman semua agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalani dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari List Vika Channel dengan cara mensubscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update tan berkaitan tentang Bansos juga tentang program prakerja dan tentang aplikasi penghasil uang KBIP ini adalah bantuan insentif pemerintah ini merupakan bantuan pemerintah untuk penambahan modal kerja dan aktifat tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata bantuan ini dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atau kemenpa regraf dan untuk jenis bantuan ini ada dua macam yaitu BIP regular dan BIP jaring pengaman usaha atau JPU bedanya apa? kalau BIP regular ini terbuka untuk aplikasi, games developer, juga kria, fashion, kuliner, film atau video dan animasi serta sektor pariwisata sedangkan BIP JPU ini terbuka untuk teman-teman yang punya usaha dalam bidang fashion, juga kuliner dan kria pendaftarannya ini sudah resmi dibuka ya mulai dari tanggal 4 Juni kemarin sampai tanggal 4 Juli 2021 kemudian bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran dari bantuan ini? untuk melakukan pendaftarannya sangat sederhana dimana teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online melalui halaman bip.kemenparagraf.go.id untuk link pendaftaran juga sudah kami cantumkan di deskripsi video ini jadi teman-teman cukup mengunjungi halaman bip.kemenparagraf.go.id disitu ada tombol atau menu daftar sekarang tinggal teman-teman klik untuk melakukan pendaftaran baik itu BIP reguler ataupun BIP dari JPU disini juga nanti bisa kita baca sama-sama apa perbedaan dari BIP reguler itu dan BIP JPU karena kita belum punya akun, teman-teman tinggal klik daftar oke, nah setelah nanti teman-teman klik daftar disitu akan dibawanya ke halaman apakah teman-teman mau daftar BIP reguler ataupun BIP JPU kita lihat untuk yang pertama dulu BIP reguler disitu bisa kita lihat sama-sama ya apa perbedaannya disini diperuntukkan untuk badan hukum seperti perseruan, terbatas atau PT kemudian nyayasan, kooperasi, dan lain sebagainya dan kemudian untuk BIP dari JPU itu juga ada keterangannya dimana teman-teman harus memiliki NPWP, NIB dan minimal usahanya sudah berdiri 1 tahun nah sekarang kita contohkan untuk pendaftaran dari BIP reguler kita klik daftar BIP reguler kemudian lanjut daftar kemudian teman-teman akan dibawanya ke halaman untuk mengisi data lebih lengkap oke nah disini kita dimintanya untuk mengisi NIB, kemudian nama perusahaan alamat perusahaan nama pemilik, juga alamat email dan nomor whatsapp nah kemudian kalau untuk BIP JPU ini sama aja, tinggal kita klik lanjut daftar kemudian teman-teman juga akan dimintanya data-data seperti NPWP kemudian NIB dan nomor whatsapp serta email jadi itu ya teman-teman bedanya antara BIP reguler dengan BIP-JPU kalau teman-teman melakukan pendaftaran BIP reguler itu teman-teman bisa mendapatkan bantuan hingga 200 juta rupiah sedangkan kalau BIP-JPU itu bisa mendapatkan bantuan 20 juta rupiah nah semoga bermanfaat jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya